Kitab Samuel yang kedua, pasal 20 Pemberontakan Seba Ada seorang pengacau bernama Seba, anak Bikri, dari suku Benyamin. Dia menip terompet dan berseru. Kita tidak mendapat bagian dari Daud. Kita tidak mempunyai warisan dari anak Isai. Hai orang Israel, marilah kita pulang. Kemudian, semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba, anak Bikri. Tetapi, orang Yehuda tetap setia kepada Daud sepanjang jalan dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Ketika Daud pulang ke istananya di Yerusalem, ia mengumpulkan kesepuluh gudiknya yang ditinggalkannya di istana sewaktu dia melarikan diri dan menempatkan mereka dalam sebuah rumah khusus di bawah penjagaan. Mereka semua dipeliharanya, tetapi tidak ditidurinya. Mereka hidup terasing dalam rumah itu seperti janda hingga akhir hidup mereka. Berkatalah Raja kepada Amasa, Kumpulkan orang Yehuda dalam tiga hari untuk menghadap aku, dan engkau juga harus di sini. Kemudian Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia memakai waktu melampaui yang dikatakan Raja kepadanya. Daud menyuruh Abisai membunuh Seba. Daud berkata kepada Abisai, Seba anak Bikri itu lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Bawalah para komandanku dan kejarlah Seba sebelum dia masuk ke kota-kota yang berbenteng, sehingga dia bisa lolos dari tangan kita. Kemudian Yoab membawa orang Kreti dan Pleti, serta tentara yang lain bersamanya, lalu meninggalkan Yerusalem untuk mengejar Seba, anak Bikri. Yoab membunuh Amasa. Ketika mereka tiba di batu besar Gibeon, datanglah Amasa menyongsong mereka. Saat itu, Yoab mengenakan pakaian perangnya dengan sebuah pedang dalam sarungnya, tergantung pada ikat pinggangnya. Pada saat ia melangkah menuju Amasa, terjatuhlah pedang itu keluar dari sarungnya. Yoab berkata kepada Amasa, Apa kabar saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk menciumnya. Amasa sama sekali tidak memperhatikan pedang yang dipegang Yoab. Yoab menusukkan pedangnya ke perut Amasa, sehingga isi perutnya tumpah ke tanah. Tanpa penikaman yang kedua, Amasa telah mati. Pengikut Daud terus mencari Seba. Setelah itu, Yoab dan Abisai, adiknya, melanjutkan pengejaran terhadap Seba. Salah satu dari anak buah Yoab berdiri di sisi mayat Amasa dan berkata, Siapa yang memihak kepada Yoab dan Daud, silahkan mengikut Yoab. Saat itu mayat Amasa berkubang dalam darahnya tergeletak di tengah jalan raya, dan anak buah itu melihat banyak orang berhenti di sana untuk melihat Amasa. Maka disingkirkannya mayat itu dari jalan raya ke tanah lapang dan ditutupnya dengan sepotong kain. Sesudah mayat Amasa dipindahkan dari jalan raya, semua orang berjalan terus bersama Yoab untuk mengejar Seba, anak bikri itu. Seba melarikan diri ke Abel Bet Ma'akha. Seba sudah melewati semua daerah suku Israel menuju ke Abel Bet Ma'akha dan semua orang bikri bergabung dan mengikuti dia. Yoab dan seluruh pasukannya tiba di Abel Bet Ma'akha dan mengepung Seba di tempat itu. Mereka menggali dan menimbun tanah dekat tembok kota itu sehingga dapat naik dan melewati tembok itu. Dan pasukan Yoab mendobrak tembok supaya runtuh. Seorang perempuan bijak dari kota itu berseru. Dengarlah, dengarlah. Katakan kepada Yoab, aku hendak berbicara dengan dia. Yoab muncul di hadapan perempuan itu dan perempuan itu bertanya, Engkau kah, Yoab? Jawabnya, Ya, benar. Dan berkatalah perempuan itu, Dengarkanlah yang akan kukatakan. Jawab Yoab, Baik, katakanlah, aku mendengarkan. Kemudian berkatalah perempuan itu, Di masa lalu, orang biasa mengatakan, minta tolong di Abel. Maka keperluanmu akan dipenuhi. Kami ini orang yang paling damai dan setia di Israel. Engkau akan membinasakan suatu kota utama di Israel. Mengapa engkau ingin berbuat demikian terhadap suatu warisan Tuhan? Yoab menjawab, Bukan, aku tidak ingin membinasakan apa-apa. Maksudku jauh dari itu. Ada seorang, namanya Seba, anak Bikre, dari pegunungan Efraim. Dia telah memberontak terhadap Raja Daud. Serahkanlah orang itu kepadaku. Maka, aku pergi dari kotamu ini. Perempuan itu menjawab, Baiklah, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Dan perempuan itu menemui para warga kota dan menjelaskan masalah yang dihadapi dengan bijaksana sekali. Kemudian mereka memenggal kepala Seba, anak Bikre, dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup trompet, maka pasukannya meninggalkan kota itu. Mereka pulang, dan Yoab kembali kepada Raja di Yerusalem. Para Petugas Daud Yoab menjadi komandan atas seluruh tentara Israel. Benaya, anak Yoyada, menjadi pemimpin atas orang kereti dan plete. Aduniram, menjadi kepala para pekerja paksa. Yusafat, anak Ahilud, menjadi bendaharawan negeri. Sefa, menjadi sekretaris negeri. Zadog dan Abi Yatar, ialah imam. Dan Ira, orang Yair itu, menjadi imamnya Daud. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.